Informasi lain pemirsa Resto Jaya Hill yang berlokasi di Dusun Gumukjati Desa Kertonegoro, Kecomotan Jenggawa Jember mempunyai daya tarik tersendiri karena letaknya di area perbukitan dan persawahan sehingga cocok dikunjungi saat sore hari, bahkan sudah banyak pengunjung menikmati pemandangan alam yang menakjubkan sambil menikmati kopi dan makanan khas pedesaan. Namun saya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita jumbo kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumparsatutv.id Saya Ibrahim Aginggi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam, Satu TV. Beginilah suasana tempat Resto Jaya Hill yang terletak di Dusun Gumukjati, Desa Kertonegoro, Kecomotan Jenggawa Jember. Terlihat banyak dikunjungi warga di sore hari karena di sekitar tempat ini terlihat sangat jelas pemandangan alam yang mengagumkan seperti pegunungan dan perbukitan serta hamparan persawahan. Apalagi pemandangan awan di sore hari membuat mata pengunjung kian terpesona. Maka tak heran jika tempat ini banyak dikunjungi warga yang datang dari berbagai wilayah. Tak hanya itu saja, tempat ini juga menyediakan aneka makanan atau camilan dan minuman khas ala pedesaan dan harganya pun sangat terjangkau. Yayuk Setiawati salah satu pengunjung asal Balung ini menilai bahwa tempat ini sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun rekanan di saat sore hari. Menikmati sajian aneka makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan alam yang menyenangkan. Jalannya begitu enak buat sore hari ngopi bersama teman, keluarga disini bisa melihat pemandangan alam, persawahan, perbukitan, pegunungan. Jalannya sangat enak karena jalannya sudah bagus, bisa terjangkau. Tadi kami disini rasa nasi goreng, mie goreng, terus jeruk hangat, teh hangat, es, ada jamilan juga, tela-tela, ada sosis, ada celok bakar. Banyak menunya dan sangat terjangkau. Menurut Ahmad Masudi selaku pemilik Resto Jayahil yang ada di Dusun Gumukjati Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa. Tempat ini didirikan pasca pandemi untuk mencoba memulihkan perekonomian. Lokasi tersebut dulunya merupakan perbukitan sehingga disuap menjadi ladang bisnis kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri sehingga membuat pengunjung terpesona dengan pemandangan alam yang dapat menghilangkan stres. Selain itu, dibukanya Resto Jayahil ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Untuk menu untuk saat ini, kita siapkan menu untuk menu biasa. Jadi disitu ada nasi pecel, nasi goreng, lalapan, lalapan ikan gurami, ikan milah, terus sama tahu wale, kopi, jus, dan lain-lain. Jadi konsepnya kita ala pedesaan. Ala pedesaan disitu konsep alami, karena pemandangan disini kan pemandangan alami di desa. Dari Jenggawa, Pembang Sukiarta Jumar, Satu TV, melaporkan.